Kan, kan, kan Kalian berjaya-jaya yang katanya gus Hmm, ngeles gus Hmm Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun Tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adzim Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi Sekarang ada warnanya loh Baju Koko Habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa Dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disayatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya rabbal Alamin Oke guys Konten kita kali ini Seperti perkiraan kita Bahwasannya Video Mifta yang bagi-bagi duit itu Dia Atau si Doi Akan berusaha ngeles Kan gue bilang apa ya Alasannya sedekah Bener aja Udah ada beritanya Viral Video bagi-bagi uang Gus Mifta saya diminta ikut bagikan sedekah Alasan bahasnya Dan itu dibelain sama Bazar Prabowo Nanti kita bahas nih Si Irudi Valinka ini Tentang biru Tapi memang harus tolol dulu gitu Kalau untuk jadi buzzernya Kosong dua Kayaknya begitu Nanti ya kita bahas Buat besok pagi aja Ini udah kemaleman ya Buat besok pagi Si Irudi Valinka ini Nanti kita buktikan Si Tolongnya Si Uji ini ya Kita buktikan Ada buktinya kelihatan Oke Sekarang kita baca dulu deh Video Berita dari detik nih Kan bener Beredar video Video viral Pendakwa Akonda Gus Mifta Bagi-bagi uang kepada masyarakat Dalam video itu Gus Mifta dinarisikan Melakukan manipolitik Gus Mifta Lantas buka suara Terkait video tersebut Dia membantah dirinya Melakukan manipolitik Dalam video tersebut Gus Mifta Awalnya menjelaskan Terkait kondisi Dalam video itu Dia menyebut Saat itu Tengah bersilaturahmi Dengan salah satu Pengusaha kaya Di Pamekasan Haji R Yang depan Pengusaha kaya Pamekasan Tiap hari Bagi sedekat di pasar Di sawah Pesantren dan lain-lain Kemarin saya Silaturahmi ke beliau Kata Gus Mifta Saat dikonfirmasi Jumat 29 Desember 2023 Dia menyebut Saat itu Aji R Memang tengah Membagikan sedekah Gus Mifta pun Mengaku Diminta Membagikan sedekah tersebut Ah iya Masa iya Kalau memang Iya Kan ada kaos yang itu Tapi nanti ada Bukti yang lebih kok Lu ngomong apa Udah lah Jangan ngelaj lah Beliau pas mau sedekah Saya diminta Ikut membagikan Sekedar Sedekahnya Ucap dia Iya Gus Mifta pun Membantah melakukan Manipolitik Dia menegaskan Kegiatan bagi-bagi Uang itu Tidak ada Kaitannya dengan Politik Dan hanya Sekedar Membagikan sedekah Orang lain Kalian percaya Mifta Kalian percaya Mifta Nah itu Narasi gue Di Instagram Gue nih Gue posting Di Instagram Kan Kalian percaya Mifta yang Katanya Gus Kita lihat Apa komentar Let's go To Instagram Guys Let's go Bagikan sedekah Sekalian kampanye Masa iya Bagi-bagi sedekah Ada yang nyebut Nama Prabowo Dalam video tersebut Nah Komentar pertama Saking semangatnya Gue bacakan Komentar Lihat tuh Bawas lu Ngelaj mulu Mifta Nggak akan gerak Bro Bagi-bagi Nampak waktu kampanye CFD aja Dibilang bukan pelanggaran Iya Bawas lu Bertiumah Ditek Cair aja Terus Bro Siapa tahu Sadar Oh iya Boleh Lihat aja Komentar Bawas lu Di akunnya Sekian banyak orang Yang komentar Nggak ada Pergerakannya juga Makanya Bawas lu Apa sih Bawas lu Aduh Amplomnya Lebih gede Kalau gitu Dari si Mifta Iya Dan tunjukkan Kaos Prabowo Nah itu Sedekah Komaus Mau pemilu Dasar Samsul Lah makanya Udahlah Nggak ada yang percaya Gimana ya udah begitu Amplomnya gede lagi Katanya dia Ustadz Yang ngajarin dia berbohong Siapa Nggak tahu gue Gurunya siapa ya Ah Ya ini dapat Segebolkan juga tuh Hmm Iya Bagi-bagi sedekah Katanya guys Haha Kalau yang klarifikasi Bukan Rudy Valenka Gue percaya Bahwa itu Nanti kan Kita akan Kita Akan Akan Apa ya Bahas ini Ketololannya Si ini Ada Ada Lagi dicuci Di twitter Iya lagi dicuci dia Subuh-subuh nanti Kalian nonton Besok pagi ya Gue tayangin Besok pagi ya Pengen bilang Mani politiknya Real Gue lihat langsung Tapi takut Ada tukang basuh Depan rumah Takut Sudekah uang Dari mana Dia bukan Ustadz Kalau Ustadz Nggak jadiin yang baik-baik Bukan berbohong Kasianu ya Iya be Masa sudekah uang Bukan Dua ribuan Lima puluh ribuan Guys Seujung upil Sama sekali Nggak percaya Sama Sama Mista Sudah Tau Gus Sudah Tau Gus Iya Sebelum Lu klarifikasi Kita udah Udah nebak duluan Klarifikasinya Begitu Memang Sudah disiapkan Jawaban buat Nge-les Sampai Jawaban buat Nge-lesnya Kita udah Tau Memang Regime Ada Ada aja Jawabannya Tapi tetep Kebongkar Nanti ya Nih Abis-abis Contening Besok subuh Besok pagi Besok pagi Ya insyaallah Gue tayangin Jangan panggil dia Ustadz Apalagi ulama Ya enggak lah Lima puluh ribuan Kakak Kalian masih nira itu Dua puluh ribuan Apa dua ribuan Lima puluh ribuan Sayang Mana ada Ngaku Mana ada Ngaku Nggak percaya Gue juga Nggak percaya Gimana Nge-lesnya Kita udah tau duluan Sudah Udah kebaca Ujung-ujungnya sedekah Iya Udah Kita ngomong dari awal Waktu Konten gue pertama Itu kan Aduh Dikira kita bodoh Semua Kalian boleh Gitu-gitu Untuk bawah Selu itu boleh Silahkan Bawah Semua percaya Silahkan Tapi kalau Sama rakyat Kayak kita Susah Mau dipercaya Kalian Nge-les kalian Kurang jago Kita udah Biasa Disugui Skenario-skenario Buatan begitu Sedekah Kok ada Kaos-kosong dua Makanya Sedekah Kok begitu Iya Bukan ustad Udah Ketebak Udah Ketebak Rakyat Nggak Goblok Nggak Percaya Saya lebih Percaya Anjing Menggonggong Berbunyi Kucing Aduh Aduh Udah Udah Kepaca Gaya lama Udah Kebaca Udah Kebaca Udah Udah Kebaca Guys Mista Dah lama Jualan Yalah Udah Kelihatan Dan Dia Dalam Satu Tahun Ini Dalam Satu Tahun Ini Dalam Dalam Empat Tahun Dalam Empat Tahun Ini Berapa Kali Dia Kepadura Dan Berapa Kali Dia Bagi-bagi Sedekah Begitu Hakkira Mereka Sudah Termasuk Tergarekan Atau Tidak Ya Wallah Kalau Itu Diperhalus Bahasanya Sedekah Mereka Bilang Dalah Iyain Aja Cuma Bani Asam Zulfat Yang Percaya Itu Sedekah Malu Otaknya Aduh Botan Botan Bercoyok Tidak Usah Pake Gus Kelakuannya Tidak Menyerminkan Seorang Anak Ulama Tuh Bener Kan Cuma Sedekah Bener Tempakan Kita Bener Dukun Anjir Dukun Dukun Merkedok Yai Anjing 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 Komentarnya Kagak Beh Iya Gue Gue Juga Kagak Percaya Gugusan Bintang Memang Meresahkan Gugusan Bintang Sudah Ketebak Pasti Jawabannya Begitu Pret Lo Miftah Pret 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 Munafiksi Miftah Coba Sumpah Pake Al-Quran Berani Kagak Jangan Boah Jangan Salah Guys Bisa Dilakuin Semua Kalau Yang Dukun 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 Gasmugus Agus Miftah Agus Miftah Spesialisasi Mimikri Mimikri Apaan Mimikri Melabun Rokok Dewi Goygos Miftah Jauh Lebih Percaya Son Goku Segur Seilmu Sama Virosablet Gue Brak Sedekah Jelang Pilpres Kayak Bikin Pompa Air Dan Cari Sumber Air Ke Beber Lagi Daerah Atas Nama Institusi Tapi Waktunya Jelang Perlmilu Selama Ini Menjabat Selama Lima Tahun Kemana Aja Kemarin Makanya Hah Rakyat Udah Cerdas Masih Dali Sedekah Nah Not Clear Pokok Not Clear Not Clear Sudah Sudah Kuduga Aduh Gita Wain Haha Mana Percaya Kita Nah Itu Haha Hei Tetap Kurawa Soal video Mapping Aja Lu Bohong Dan Bita Apalagi Soal Yang Begini Bohong Kebangitan Lol Ada Akun Instagram Baik Nanti Gue Tag Dia Aduh Nanti Gue Tag Dia Gidi Lihat Mukanya Aja Ogah Mukanya Ogah Or Aduh Or Or Percoyo Keislamannya pun Saya ragu Beneratau Dibakar Dia pun Diem Diem Baik Dia cuma Selundupan Jadi udahlah Guys ya Artinya Kesimpulannya Ngelesnya Mifta Ini kita Udah Tahu Udah Ketebak Ngelesnya Ngelesnya Udah Ketebak Untuk Sedekah Percaya Gue lebih Percaya Firon Hidup lagi Pake Pampers Iya Lagi Beli Jendol Di Tanabang Udah Gitu aja Dari Gue Gue Bebeldo Youtube Rakyat Biasa Sampai jumpa Di konten Gue berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Rudi Valenka Ini tetap Ada Kenapa harus Tolong Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti Ini dibuat Yang pasti Rasanya Enak Ada 3 Rasa Ada Pisang Keju Ada Tape Keju Ada Pisang Coklat Ini dibuat Tanpa Bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian Yang seputaran Jabodetabek Bisa Buat Memenin Ngopi Buat Acara Acara Boleh Dan Ini Karena Gue Paling Suka Pisang Keju Ini Gue Dulu Yang Tau Tau Keren Di depan Terus Dalamnya Empuk Ya 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 Tidak Lama-lama Kalau Kepingin Langsung Pesan Itu Ada Nomor WA Nanti Gue Kala Cantumin Ada Juga IG Langsung Pesan Langsung Pesan Murah Segini Cuman Nanti Dia Tanya Itu 35.000 Kalau Nggak Salah Ya Sampai 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 Sampai